Intro Begini akibatnya bila pembangunan infrastruktur tidak memperhatikan sistem perencanaan dengan baik. Dampaknya pembangunan tidak sesuai peruntukannya, mangkrat dan rusak seperti bangunan sentra pengembangan agrobisnis atau SPA ngajuk di desa bungur kecepatan Sukomoro setelah 8 tahun dibangun justru mangkrat dan banyak bangunan yang rusak. Di SPA ini harusnya dipersiapkan bagi para petani dan masing-masing wilayah di 20 kecepatan ngajuk untuk memasarkan produk unggulan hasil pertaniannya. Sehingga para pendatang dari luar daerah dapat melihat potensi hasil pertanian cukup dari SPA. Sebelum mereka memutuskan untuk menjalin kerjasama di bidang agrobisnis, maka pada bagian SPA dibangun kios-kios sebanyak kecamatan yang ada di ngajuk. Namun, seiring berjalannya waktu kios-kios tersebut dibiarkan begitu saja, hingga lambat lawan banyak yang rusak. Lokasanya pun terlihat banyak di tubi rumputan dan dibiarkan komoh. Terakhir, ada 5 kios yang amruk rata dengan tanah di SPA ini. Tanpa diketahui dengan pasti sebab-musebab kios-kios tersebut amruk. Sudah lama amangkrak, jadi akhirnya roboh. Ini bangunan ini sudah berapa tahun, Mas? Sekitar dari 2011. Terus ini kapan mulai roboh? Sabtu, Sabtu jam 8. Jam 8 malam. Ini kenapa bisa roboh? Ya, karena lama tidak dipakai, akhirnya kurang perawatan, kurang roboh. Ini dulunya dipakai untuk apa, Mas? Ini dulu kios-kios di seluruh kecepatan ganjuk mempunyai satu-satu kios untuk pengembangan agribis yang ada di ganjuk. Ini sebenarnya bangunan ini bangunan untuk apa, Mas? Untuk pengembangan agribis di ganjuk, SPA. SPA ya? Iya. Tapi selama ini mangkrak? Mangkrak, mangkrak. Bisa diceritakan, Mas. Kenapa kok sampai mangkrak? Wah, untuk mangkraknya ya, lebih jelasnya saya enggak tahu. Tapi karena mungkin kurang dari perhatian dari BEMDA atau dinas-dinas terkait. Terus ini selama ini terus digunakan untuk apa oleh anug warga atau para petani di sini? Enggak digunakan untuk apa-apa. Cuma itu parkir-parkir truk. Ini ada pembipitan-pembipitan ini usahanya siapa ini? Ini usahanya kita, Asagro Asosiasi Agro Politan Ganjuk. Jadi ingin mengembangkan pusat pembipitan di sini. Memanfaatkan daripada mangkrak gitu, Mas? Betul. Mas, mungkin ada harapan, Mas, setelah ini kelihatan bangunan rusak seperti ini? Ya, mungkin BEMDA dan dinas terkait lebih memperhatikan kegiatan kami di sini dan membantu apa yang kami perlukan di sini. Selama mangkrak, pemuda desa setempat memanfaatkan sebagai usaha pembipitan dan kios-kios bagian depan beralih fungsi sebagai warung kopi dan kios-kios racangan. Pada bagian bangunan yang lain sudah lebih dulu rusak seperti tempat bersantai dan beberapa gudang. Dari Ngajuk Jawa Timur, Ngajuk TV melaporkan. Dari Ngajuk TV melaporkan. Dari Ngajuk TV melaporkan. Dari Ngajuk TV melaporkan. Terima kasih.